hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini mau bikin menu yang istimewa guys ya sayap ayam kristi yang terasanya enak lebat ya Nah ini bahan-bahannya ya sayap ayam sayap ayam diiris tengah-tengahnya ya ya nanti tambah meresap ya terus nanti di sekalian pantanya dibumbunin ya nah ini sama apa ya bawang merah bawang putih sama cabai ya cabai rawit merah cabai rawit hijau nanti digoreng ditapurkan kalau sudah selesai digoreng ya sayap ayamnya kecil nah ditambah lagi sama daun kawangnya dipotong sedang nanti sekalian ditapurkan ditambah lagi sama cabai rawit merah sama hijau diiris-iris kecil sekalian nanti ya ditapurkan nah sekarang langkah selanjutnya mau bumbunin ini bawang sama garam ya guys ya nah ini kita putih dulu udah dihaluskan ya bawang dikasih sama garam nah dikasih cokak dikasih cokak ya dikasih cokak secukupnya nah terus ditambah lagi sama bagian powder sedikit nah cukupnya ya ditambah lagi pelur ya satu cipir terus ditambah lagi sama masaku ya masaku atau rohiku setengah bumbu ya terus ditambah lagi sama lada tubuh tambah lagi sama tepung papiloga tepung papiloga nanti kalau kita di asuk-asuk melakukan bikin diamin tiga puluh menutup dari dikurang biar tambah akaratannya ya tapi papiloga secukupnya nah kita ya Nah ini biar tambah kelihatan ya di atur-atur sampai empat merata ya terus nanti dibuat aku pakai sering tangan ya gejel biar mengaturnya itu merata sayap ayamnya di gelap-gelapannya biar meresap ya digiamin 30 menit baru meresap ya tunggu-tunggu ya terus digoreng cek 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 didiamin 30 menit ya nah ini sayap ayamnya udah dipumbonin nah ini bahan-bahannya nanti yang di goreng ya bahan-bahannya yang nanti digoreng result tiram nanti ditambah lagi sama lupa ya sama itu kecap asin sedikit kecap asin diaduk-aduk sampai merata ditambah lagi sama kecap asin satu sendoknya ya udah ya didiamin 30 menit ya baru digoreng oke ditunggu langkah selanjutnya ya Nah langkah selanjutnya mau menggoreng sayap ayamnya dulu ya guys ya pakai teflon kecilnya dikasih minyak yang banyak panasin tempohnya dulu biar panas tranquurin 2 ditunggu sampai panas banget ya minyaknya kurang panas ya sampai panas ok ok selamat menikmati 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 selamat menikmati